Apa itu asuransi? Yang memberikan atau menyiapkan perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan atau resiko atau juga kerugian Dengan membayar premi, para individu atau bisnis dapat mentransfer resiko atas potensi kerugian finansial Kepada penyedia jasa asuransi Jadi seperti itu ya Jelas ya? Oke lanjut Important of insurance Pentingnya asuransi atau kepentingan asuransi atau manfaat asuransi Yang pertama risk management Insurance help individual and business manage financial risk providing peace of mind and stability Jadi kita menjadi lebih tenang karena asuransi itu memberikan bantuan atas risiko Risiko ya atau ganti rugi atas risiko yang dihadapi sehingga kita bisa merasa lebih tenang Kemudian Financial security Ya keamanan finansial Ya In the event of an unexpected losses or emergency Insurance can provide the necessary fund to recover and get back on your feet Jadi disini bisa membantu untuk merecover atau mengembalikan kerugian Ya Akibat daripada risiko yang tidak kita inginkan Nah Legal compliance Many type of insurance such as Auto liability coverage are required by law to protect other in case of an accident Jadi disini ada kepatuan kepada hukum ya jadi beberapa tipe asuransi seperti asuransi kendaraan Itu memiliki kewajiban untuk meng-coverage atau mengganti risiko yang disyaratkan ya ini dilindungi oleh hukum Oke ada pertanyaan Tidak ada kita lanjut Nanti setelah ini kita cek tugas yang kemarin Tugas baru juga Sudah kita siapkan ya Jadi setiap ada mata kuliah online kita Ada tugas untuk mengecek siapa yang ikut dan siapa yang tidak Oke Type Of insurance Ya Macam-macam asuransi Life insurance Nah asuransi jiwa Provide financial protection for your loved ones In event of your death Jadi disini ini Untuk menyiapkan keuangan Pelindungan keuangan bagi orang-orang yang Anda cintai Ya In the event of your death Pada saat kematian Anda wah kasar sekali Di waktu kematian Anda Ya memang ini hal yang akan terjadi ya Protection Kemudian healthcare insurance Covered medical expenses And help pay for preventive care Dokter visit and hospital stay Jadi disini asuran kesehatan itu Meng cover biaya-biaya pengobatan dan Dan untuk preventive care atau pencegahan Kunjungan dokter dan juga rawat inap Ya Kemudian auto insurance Auto insurance protect your financial event of car accident Including liability Collision And comprehensive coverage Jadi disini asuransi Kendaraan Yaitu memberikan perlindungan atas Kecelakaan Yang terjadi ya Baik itu secara Total risk Atau total loss only Kemudian home insurance Home insurance cover Damage to your home And personal property As well as liability for injuries That occur on your property Jadi disini melindungi kerusakan Rumah atau Milik Anda Ya Barang-barang Ya Terhadap Yang Dihadapi Ya Yang mengalami kerusakan Ya Oke Pertanyaan Ini materinya sudah Di share ya Ini bahasa Inggris sederhana Oke Insurance How insurance work Itu bagaimana Asuransi itu Bekerja Ya Yang pertama Risk assessment Risk assessment itu Insurance provide Evaluate The likely hold And potential impact Of risk To determine The appropriate coverage And premium Jadi disini Asuransi itu Menyiapkan evaluasi Ya Atas potensi Atau dampak Daripada resiko Sesuai dengan Premium Yang di cover Kemudian Premium payment Yang kedua Police holder Pay a regular Premium Which is The cost of Insurance coverage Jadi disini Adalah Kewajiban kita Untuk membayar Asuransi Sebagai coverage Terhadap Perlindungan Yang dituangkan Dalam polis Claim Submission Jadi ini Kita meng-claim Jika ada Kejadian Atau Hal-hal yang Tidak diinginkan Claim pay out Pembayaran claim Setelah diproses Ya Asuransi itu Akan membayarkan Claim Sesuai dengan Hasil evaluasi Oke What is the benefit Of insurance First Financial Protection Insurance Safeguard Your asset And financial Well paying In the event of Unexpected losses Or emergency Jadi disini Perlindungan Keuangan Asuransi itu Memberikan Perlindungan Kepada aset anda Dan juga Kepada Aspek keuangan Keuangan anda Apabila terjadi Kerugian Atau Emergency Atau hal-hal Darurat Atau kecelakaan Yang kedua Peace of mind Kedamaian pikiran Knowing You'll have The right coverage In the place In the place You can provide A sense Of security And reduce stress Jadi bisa Menurunkan Stress Ya karena Sudah di coverage Oleh asuransi Kemudian Long term planning Long term planning Life And health Insurance Can important Can be Important To for long term Financial planning And well Preservation You know So this is important And the benefit Of insurance First Financial protection Insurance Insurance Can protect Your property As well As unexpected Losses Or emergency This is the first And the second Legal compliance Many type Of insurance Such as Auto liability Coverage Are required Below To protect Other So You will get A low protection Peace of mind You No need to worry About your property In the future Because Insurance coverage Long term planning Long term planning Life And health insurance Can be important To for long time Financial planning And well Preservation Okay Any question Okay now Next Slide Nah Choosing The right Insurance Policy Choosing The right Insurance Policy First You should make A research Understand Your risk And need To find The right coverage Jadi Kita pertama itu Harus mengerti Apa risiko-risiko Yang akan terjadi Pada property Anda Dan Menentukan Kebutuhan Atas perlindungan Terhadap risiko Misalnya rumah Rumah itu Kalau di Perumahan Atau di Pertokohan Itu beda Tarifnya Tergantung Kepada risiko Yang mungkin Terjadi Budgeting Determine How much You can afford To spend On premium Jadi kita harus Menyediakan budget Berapa bisa kita bayar Kemudian coverage Ensure Yakinkan The police Provide The necessary Protection And limit Jadi kita harus Menyakinkan Bahwa Di dalam Polis itu Sudah ada Sudah disiapkan Dengan Perlindungan Perlindungan Yang Yang wajib Yang Anda butuhkan Ya Dan batasan Batasannya Kemudian review Read Consumer review And compare Provider Reputation Is the most important Thing Reputasi Ini Reputasi Asuransi Ini kan Kita itu Ada asuransi Jiwa Seraya Yang sudah Ratusan tahun Berdiri Tapi tiba-tiba Collapse Nah Kenapa Nanti Ini sudah lama Ya Tapi Dari Tahun 2018 Sampai sekarang Belum selesai Ya Masalah Klaimnya Nanti Ada kasus Ini Kita bahas Untuk Pengerjaan Tugas Ya Oke Understanding Insurance Premium And Claim Ya Jadi disini Premium What is Premium Premium Is The regular Payment Made To the Insurance Provider To maintain Coverage Jadi Premi Adalah Pembayaran Yang secara Teratur Yang kita Bayar Kepada Perusahaan Asuransi Untuk Menjaga Agar Coverage Tetap Bisa Berlangsung Ya Jadi Kalau Tidak Bayar Ya Coverage Putus Deductible Deductible Itu The amount Of You pay Out Of Packet Before The insurance Coverage Tax Effect Jadi Ini bisa Mengurangi Pajak Co-base Fixed Amount You pay For a Coverage Service Such as A doctor Visit Jadi Coverage Nya Jumlah Proclaim The process Of Requesting Payment From The insurance Provider For Coverage Loss Or Expenses Oke Next Tip Untuk Mengelola Asuransi Anda Tip For Managing Your Insurance Coverage First Review Regularly Jadi Kita harus Review Secara Teratur Periodically Review Your Police To Ensure That They Still Meet Your Need And Coverage Requirement Jadi Kita Review Apakah Itu Masih Meng-Cover Kebutuhan Anda Atau Tidak Understanding Exclusion Exclusion Itu Kepengejualian Now What Your Police Does Not Cover To Avoid Surprise When Falling When Feeling Claim Jadi Kita Harus Tahu Apa Si Yang Tidak Ter-Cover Di Dalamnya Ya Misalnya Penyakit Akibat Kanker Atau Akibat Apa Namanya Rokok Mungkin Yang Kira-Kira Seperti itu Harus Dipelajari Juga Update Information Update Information Notify Your Insurance Provider Of Any Changes In Your Life Such as New Home Or Vehicle Jadi Kita Harus Memberikan Informasi Kepada Perusahaan Asuransi Apabila Ada Perubahan Tentang Property Kita Misalnya Rumah Baru Ataupun Mobil Baru Shop Around Compare Quote From Multiple Provider Insurance You Will Getting The Best Value For Your Coverage Jadi Kita Harus Membandingkan Dengan Penyedia Jasa Asuransi Yang Lain Ya Begitu Oke Jadi Ini Kira-kira Materi Tentang Asuransi Kita Akan Bahas Kasus Kita Bagai Kasus Nanti Kita Share Linknya Ada Pertanyaan Sampai Disini Oke Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Terima Kasih Tentang 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 selamat menikmati